Yang kedua dan ketiga ditahat dulu. Ya, ini tampangnya nih, sudah mau siap-siap ya Pak Anies. Nah ya nanti, kita lanjutkan. Ini dia konferensi PES dari Paslo 01, Anies Baswedan, dan juga Caib. Ya baik. Baik, Pak Anies silahkan memberikan kesan dan statementnya. Ini pakai timer nggak nih? Soalnya ada timer di situ. Baik Pak, silahkan Pak. Udah? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izinkan kami menyampaikan terima kasih, apresiasi. Rangkaian lima debat ini telah tuntas. Terima kasih pada KPU dan semua yang terlibat dalam penyelenggaraan. Kita masih ada waktu 10 hari lagi sampai penentuan pilihan. Kami di lapangan berjumpa dengan aparat TNI, polisi, ASN yang mereka bekerja ekstra. Mereka hadir sebelum kami tiba. Mereka masih di sana ketika kami pulang. Pada mereka kami sampaikan terima kasih, apresiasi atas kerja luar biasanya selama ini sampai dengan penyelenggaraan besok. Dan kami semua menunggu, mengharapkan semua bekerja dengan netralitas, semua bekerja dengan penghormatan atas proses pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa. Dalam kesempatan debat tadi, kami menyampaikan gagasan tentang negara yang hadir untuk melindungi, memerdekakan, meningkatkan derajat rakyat untuk merasakan adil makmur bagi semua. Kami ingin negara hadir dengan rasa cinta kasih, rahman, rahim, welas asih yang merangkul semuanya. Memberikan rasa tenang kepada yang paling lemah, memberdayakan yang di tengah, dan mengayomi juga bagi yang besar. Tapi juga negara yang tegas, negara yang bertindak keras kepada siapa? Kepada mereka yang koruptif, kepada mereka yang mengambil keuntungan dari ketimpangan, kepada mereka yang komprador. Negara yang tidak lembek berhadapan dengan para pelanggar hukum dan pelanggar etika. Itu yang kami sampaikan tadi, dan kami berharap rakyat Indonesia pada tanggal 14 Februari besok akan memilih dengan menggunakan hati nuraninya. Ada mesin-mesin yang beroperasi untuk melakukan upaya-upaya yang mungkin bertentangan dengan etika dan prinsip-prinsip hukum. Tapi kami yakin, rakyat Indonesia akan menggunakan hati nurani, akan menitipkan kepercayaan kepada salah satu untuk membawa Indonesia ke depan. Yang dalam harapan kami, kita semua ingin perubahan, ingin Indonesia yang lebih adil makmur untuk semuanya. Karena itu, kami bersyukur telah menuntaskan rangkaian debat tadi untuk menyampaikan semua gagasan, semoga menjadi bahan pertimbangan. Dengan segala kerendahan hati, kami berdua menegaskan bahwa ketika amanat diberikan, ketulusan, pengabdian, keseriusan akan menjadi pegangan dalam menjalankan tugas. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah, kita semua mendapatkan kemudahan di dalam mengubah Indonesia menjadi adil makmur untuk semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Jika ada yang mau bertanya. Oke. Reza dari INUS TV, mas. Debat pembungkas berharap berlangsung panas, namun terjadi malah lemas. Pak Anies pun seperti namanya, sangat manis. Debat pun banyak yang menyangka seperti rapat, karena terlalu banyak kata sepakat. Yang saya ingin tanyakan di sini bukan lebih kepada substansi, tapi strategi. Mengapa Pak Anies, debat kali ini sangat bermain manis? Bahkan ada sesi tema saat pendidikan. Kalau kita melihat perjalanan debat, Pak Anies seringkali tidak bisa dipungkiri, Pak Anies selalu bermain menyerang. Ketika ada sesi pendidikan, mungkin ada waktunya juga. Katakanlah Pak Anies menyerang dalam sesi pendidikan etika. Itu tidak ada dalam Pak Anies kali ini. Langsung ke pertanyaannya saja. Apakah ini adalah bagian dari strategi Pak Anies, jelang pemilihan yang hanya tinggal beberapa hari lagi? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab. Debat ini kan yang paling penting adalah tujuannya. Saya setuju dengan calon presiden saya, insya Allah presiden 2024. Hasil perjalanan panjang hampir setahun ini, ketemu persalaman dengan semua orang itu. Kesimpulannya, negara tidak boleh cuek, pemerintah tidak boleh abai, negara harus memberikan sebanyak-banyak kebutuhan rakyat terpenuhi, sehingga negara tidak boleh berdagang, pemerintah tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Nah, itu clue pertamanya. Clue yang kedua, kesimpulan debat ini coba renungkan sampai malam nanti. Pak Prabowo, Pak Ganjar, dua-duanya sudah bergeser setuju perubahan. Coba renungkan saja nanti malam. Saya enggak ngarang ini, lihat setiap elemen kalimat yang muncul, di akhir, ditanya jawab dan di akhir kesimpulan, kami merasa sangat berhasil karena pada dasarnya Pak Ganjar maupun Pak Anies sampai antelok Dewi, itu setuju perubahan. Yang ketiga, kita bersyukur Mas Anies hari ini mengeksplor semua kebutuhan mendesak kita, pemerintahan yang ngulas asih, pemerintahan yang memberi jawaban atas persoalan, pemerintahan yang tidak mengabaikan problem yang dihadapi rakyat. Itu tujuan utamanya. Kalau soal selepet-selepetan, saya kira bukan tujuan. Itu hanya, ya, kimik saja. Baik, terima kasih, Guus Ibin. Kita masih punya satu pertanyaan lagi, TV Penyelenggara. Tiga menit. Izin Pak, Kezia dari TV One. Menurut Bapak, apa pendapat Bapak mengenai kekurangan tenaga kesehatan yang ada di daerah-daerah saat ini dan bagaimana mengatasinya? Menurut versi dari Paso 01, seperti apa? Terima kasih. Ini pertanyaan panel debat lagi. Gini, ketika kita berbicara tentang kekurangan, maka pada saat yang bersamaan kita menyaksikan kelebihan. Jadi, harus memperhatikan distribusi yang merata. Tempat yang kelebihan dibuat regulasinya agar bisa mengisi tempat yang kekurangan. Jadi, meskipun kita nanti harus lihat, per bidang perspesialisasi, itu harus lihat datanya. Tapi, intinya adalah kita menginginkan dua, soft infrastrukturnya, tenaga medisnya, dan hard infrastrukturnya, fasilitas kesehatannya, dua-duanya harus merata. Prinsipnya itu, kira-kira. Dan, kami tadi sampaikan bahwa kita ingin rakyat Indonesia menyaksikan gagasan yang di bawah. Dan gagasan inilah yang rasanya, tadi kami sampaikan semaksimal mungkin, dipahami dengan baik oleh rakyat Indonesia yang menonton debat tadi. Baik, terima kasih Pak Anies dan juga Gus Imin, beserta Timnas Amin. Dan sekarang, kita laksanakan sesi foto. Mungkin sesi foto bersama. Foto sama media? Di sini. Oh, di sini. Foto para martawan, Pak. Ya dong, foto para martawan. Baik, kita akan foto terlebih dahulu untuk Pak Anies dan Timnas. Nanti kita akan kasih kesempatan kepada wartawan ya. Betul. Oke. Harap tenang untuk teman-teman media. Harap tenang untuk teman-teman media.